Sampai jumpa di video selanjutnya. Langit sering terlihat berwarna biru ketika pagi maupun siang hari. Namun kalian tahu gak nih sob, langit biasanya juga sering menyuguhkan kejadian tak terduga dan membuat warga yang menyaksikannya dibuat heboh. Seperti kejadian berikut ini nih, langsung saja simak sampai habis ya. Nasabat Amerika Serikat tengah dihebohkan dengan fenomena hujan ikan teri di San Francisco, California. Warga sempat menyaksikan langsung ikan teri berjatuhan dari langit ke atap rumah tetangganya. Salah seorang warga juga mengklaim sempat melihat ikan berwarna perak, berjatuhan dari langit dan menimpa rumah temannya. Selain itu beberapa wargane juga mengaku melihat banyak ikan bertebaran di kota itu. Ikan teri kecil tersebut berukuran 12,7 sampai 15,2 cm terdampar di salah satu wilayah arboretum. Sementara itu, Direktur Edukasi Konservasi Pusat Mamalia Laut mengatakan bahwa fenomena ini bermula dari peningkatan populasi ikan teri. Menurutnya, populasi ikan teri melonjak karena suhu air lebih dingin. Akibatnya muncul lebih banyak makanan untuk teri, burung laut, dan mamalia laut lainnya. Nah, karena populasi teri banyak, semakin banyak juga burung laut yang mencari makan di wilayah tersebut. Kalau mencari makan inilah, burung laut kadang sering menjatuhkan ikan-ikan yang dibawanya hingga terlihat seperti hujan. Nah, sahabat, tidak hanya itu saja, pemandangan langit bertukar warna menjadi hijau telah terjadi di negeri Dakota Selatan, Amerika Serikat menjadi viral di media sosial. Kejadian itu dipercayai selanjutnya akan terjadi puting beliung yang melanda. Beberapa kabar yang dibagikan di media sosial menunjukkan gambar dramatis langit berwarna hijau dan angin kencang yang menakutkan menghampiri bandar Sioks pada sore hari. Ahli meteorologi mengomentari warna langit yang tidak biasa dan berbagi di Twitter menjelaskan bahwa efek visual itu disebabkan oleh cahaya kemerahan dari matahari terbenam yang bereaksi dengan tetesan air biru di awan badai. Selain itu, lebih dari 28.000 orang terputus dari listrik di South Dakota ketika badai melanda. Meskipun sekitar 20.000 telah pulih dalam semalam, badai bergerak ke Six Falls dari barat sebelum keluar dari negara bagian dan menuju ke barat daya Minnesota dan barat laut Iowa. Terima kasih telah menonton!